Halo teman-teman, kali ini kita akan melihat rencana penggunaan dana hasil dari IPO PT Toba Surimi Industri atau dengan kode saham CREP CRAB Oke, sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Kita langsung saja masuk ke PT Bursa Efek Indonesia Kita akan melihat rencana penggunaan dari perusahaan CREP ini CREP ini berdiri sejak tanggal 23 Desember 1997 Jadi sudah cukup lama ya teman-teman ya Untuk penjamin emisinya sendiri, disini ada KGI, Sekuritas Indonesia Terus ini teman-teman ya, harga finalnya di salah satu puluh Tanggal pencetannya 10 Agustus, video ini dibuat per tanggal 9 Agustus Saham yang ditawarkan sejumlah 3.900 lot Atau 390 juta lembar saham Sekitar 20% dari total modal yang ditempatkan dan distor oleh PT CREP ini PT CREP ini sendiri bergerak di industri pembekuan, pengolahan pengawetan, perdagangan besar makanan dan minuman Serta hasil perikanan Ini lah teman-teman Dan berkantor pusat di Sumatera Utara, Delhi Serdang Pabrik 1-nya ada di Sumatera Utara, Pabrik 2-nya ada di Sumatera Utara juga Di kecepatan di Sumatera Utara, Kawasan Industri Medan Kawasan Industri Medan 1, Kelurahan Mabar Teman-teman bisa teman-teman lihat Kita akan melihat disini halaman rencana pengawetan dan soal rencana pengawetan dan soal rencana pengawetan Halaman di halaman 4 teman-teman Oke Kita akan pelan-pelan saja menyusuri rangkaian terkait perusannya Dan disini bisa kita lihat Sahang mayoritas tidak dikosal oleh siapa-siapa Tetapi yang paling banyak disini adalah Pak Ginri Tardi sejumlah 24, 26% Dan dikosal oleh Satri Tedi sekitar 16% Dan paling banyak adalah masyarakat Oke, oke, oke Dan bisa kita lihat penjualannya Dari tahun ke tahun 2020 sempat menurun dan tiba-tiba naik lagi Dan turun 2021 Dan penjualannya naik dulu tahun 2022 Bisa kita lihat disini Untuk lawa usaha sendiri Walaupun kondisi corona versi Tetap mencatatkan penghasilan teman-teman ya Masuk keuangan Masuk keuangannya Dabilitasnya Oke, oke, oke Saya lalu menunjukkan teman-teman Disini Nah Disini teman-teman Jika IPO ini berhasil PT. Toba Surimi Industri ini Mendapatkan dana segar Sejumlah 58.500.000.000 rupiah Sebab banyak ya teman-teman ya Dan kita akan melihat Rencana penggunaan dari CREP ini Rencana penggunaan dana hasil dari penorong Perdana saham Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penorong Perdana saham Ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Akan digunakan oleh persoalan untuk satu Sekitar 94,35% Akan digunakan untuk modal kerja Persoalan terlain namun tidak terbatas Pada pembelian bahan baku Dan penunjian gaji Dan tunjangan karyawan Serta biaya oporsional lainnya Sekitar 5% Akan digunakan untuk belanjaan dari persoalan Dalam rangka ekspasi kapasitas produksi Dengan pengadaan 5 unit kapal Lalu untuk memenangkan tender Itu melakukan Indikasi nilai pembelian sekitar 300 miliar Sampai dengan prospektus Diterbitkan persoalan Belum melakukan perjanjian Pekatapung dengan pihak ketiga Jadi mayoritas itu digunakan Untuk ekspansi Kegiatan usaha teman-teman ya Dan ini bisa kita lihat Produk-produk-produk Saya mau lihat Sebetulnya biasanya ada nomor produknya Di bagian atas Di situ ada Saya lihat Tadi gambar-gambar Gambar-gambar Untuk versi singkat waktu Gini aja ya Add simple Kita cari dulu direkturnya Ini bisa teman-teman Susunan direksi Dan emang komisarisnya Saya pakai sosok beliau ini Kita pakai sosok beliau ini Kita lihat Ini sosok beliau Tonton Direktur utama Oke Dan Kita akan melihat Produk dari karet itu sendiri Nah ini adalah Produk-produk dari PT Toba Surim Industri ini Ada kepiting Dan juga Pempasarannya itu juga Di Apa namanya Explore ya Explore Explore Amerika Hanya Dagi satu Oke Ini teman-teman Ini produknya Mungkin segitu aja teman-teman Videonya singkat saja Jika teman-teman ada pertanyaan Silahkan Kalau menonton Ini Atau bisa Hubungi CDP Instagram Di Kemahar Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih Terima kasih